Mengingat potensi wisata bahari di Kabupaten Sinjai yang terbilang luas, pengembangan sumber daya pariwisata sepertinya terus digiatkan Pemkap Sinjai melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, salah satunya dengan diadakannya pelatihan pemandu wisata selam di salah satu kafe di Sinjai Utara Kamis Pagi. Pelatihan ini dibuka langsung Kepala Disparbub Sinjai, Hairani Dahlan, yang didampingi Sekretaris Disparbub Sinjai, Andi Mandasini. Kepala Disparbub Sinjai, Hairani Dahlan, mengatakan, pelatihan pemandu wisata selam ini untuk melahirkan calon-calon pemandu yang profesional. Hal ini tentu sejalan dengan visi misi Pemkap Sinjai dalam peningkatan pariwisata di Sinjai. Nanti akan memperlukan pemandu yang tidak usahakan kemampuan Pak Sambi Yusin, tetapi memang sudah mampu memberikan panduan kepada nanti teman-teman yang datang berkunjung di wisataan ke hari kita dalam melakukan aktivitas di Sinjai. Hairani berharap, pemandu ini nantinya dapat memberikan panduan bagi para wisatawan terkait teknik menyelam yang aman, baik untuk wisatawan lokal maupun manca negara. Fasilitas yang kita sediakan di sana dan mudah-mudahan ini akan membutuhkan wisatawan, memang wisatawan di sekitar, kawaman dari Sinjai, provinsi, dan target kita mudah-mudahan kunjungan wisata tahun ini meningkat dari tahun-tahun sebelumnya. Yang kedua, pemerintah kawaman Sinjai melalui visi-visi kawaman Sinjai punya waktunya konsep terhadap pengembangan pariwisata. Karena itu kami di pariwisata mulai tahun ini, tahun depan, sampai dengan tahun sedepan mungkin akan dapat banyak PR dari kawaman pariwisata Diketahui sebanyak 40 peserta mengikuti pelatihan pemandu selam ini yang rencananya berlangsung selama 4 hari, mulai di 18 hingga 22 September. Dan nantinya para peserta ini akan mendapatkan sertifikat kompetensi sebagai pemandu selam yang berkompeten.